Banyak yang bertanya mengapa saya selalu terlibat dan membantu permasalahan warga di tingkat RT-RW yang seharusnya tingkat kelurahan hingga kecamatan bisa menyelesaikan. Saya melakukan itu semua dalam rangka memberi contoh kepada perangkat daerah mulai dari kelurahan, kecamatan sampai dengan dinas terkait agar mau turun langsung di tengah-tengah masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan adil. Serta sesuai aturan yang berlaku, jangan sampai hanya bersifat birokratif dan hanya duduk manis di kantor saja. Namun, sebagaimana kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Saya tahu bahwa pelayanan publik di kota Surabaya masih banyak kekurangannya dan ketidakpuasan masyarakat masih sering terjadi. Duktinya, saya sangat sering menerima pengaduan masyarakat mulai dari sengketa tanah hingga portal. Pungli Oknum ASN, administrasi yang dipersulit, jalan yang berlubang, sampah yang menumpuk, lansia terlantar, rumah tidak layak huni, masih banyak lagi yang lainnya. Dari aduan-aduan tersebut, saya turun langsung ke masyarakat untuk mencarikan solusi dan keadilan bagi permasalahan mereka. Karena saya sadar sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, berarti saya diberikan kepercayaan dan amanah untuk memperjuangkan harapan rakyat, harapan masyarakat, khususnya rakyat kota Surabaya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selamat menikmati.